Assalamualaikum wr. wb selamat datang di video 10 tips mengatasi kecemasan jadi kecemasan itu dapat merusak kesehatan mental seseorang dan dapat mempengaruhi hidup sehari-hari oleh karena itu di video ini saya akan memberikan 10 tips yang berguna untuk mengatasi kecemasan oke tips yang pertama adalah bernafas dalam-dalam tapi ingat pernafasannya menggunakan pernafasan perut ya yang bergerak perut bukan dada ketika seseorang merasa cemas biasanya nafas menjadi pendek dan cepat bernafas dalam-dalam dapat membantu mengurangi kecemasan dengan merenangkan tubuh dan pikiran tips yang kedua ya setelah kita ngambil nafas dalam-dalam adalah menjaga tubuh tetap aktif dengan melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya seseorang dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan suasana hati jadi lebih baik kita tuh bergerak daripada kita diem kanggur gak ada kerjaan gak ada kegiatan ya kemudian tips yang ketiga adalah tidur yang cukup tidur yang berkualitas dapat membantu mengurangi kecemasan dan memberi kekuatan pada tubuh seseorang kayak gitu teman-teman kemudian tips yang keempat adalah menghindari konsumsi kafein dan alkohol kafein dan alkohol dapat memperburuk kecemasan sehingga sebaiknya dihindari aja sekaligus kalau kita gak beda sama alkohol kan artinya kita menghindari minuman-minuman yang haram kayak gitu ya kemudian tips yang kelima adalah melakukan meditasi atau yoga meditasi dan yoga dapat membantu menenangkan pikiran dan memperkuat tubuh seseorang kemudian tips yang keenam adalah menghindari stres yang tidak perlu stres yang tidak perlu dapat meningkatkan kecemasan seseorang oleh karena itu sebaiknya hindari stres yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang positif aja kita ini harusnya ya kemudian tips yang ketujuh adalah mengekspresikan perasaan dalam keadaan cemas seringkali seseorang merasa sulit untuk mengekspresikan perasaannya namun mengekspresikan perasaan itu dapat membantu mengurangi kecemasan dan membuat seseorang merasa lebih tenang ya mungkin bisa mengekspresikan dengan cara marah kalau perlu nangis kalau perlu nangis nyanyi kalau perlu ya bebas kemudian tips yang kedelapan adalah membuat jadwal atau rencana kegiatan dengan membuat jadwal atau rencana kegiatan seseorang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya dan merasa lebih tenang karena kita tahu apa yang akan terjadi karena kita mau melakukan sesuatu gitu ya kemudian tips kesembilan teman-teman adalah menghindari pemikiran negatif pemikiran negatif dapat memperburuk kecemasan seseorang oleh karena itu fokus pada pemikiran positif dan hindari pemikiran negatif kemudian yang terakhir kesepuluh adalah meminta bantuan dari orang lain kadang-kadang teman-teman seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain oleh karena itu tidak ada salahnya meminta bantuan dari orang lain dalam mengatasi kecemasan demikian sepuluh tips yang dapat membantu mengatasi kecemasan teruslah berusaha dan jangan menyerah kecemasan bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi harus dihadapi dan diatasi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang merasa cemas atau ansietik terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sampai jumpa Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati